Di saat kita ingin mengubah sifat dan karakter teman-teman kita, justru kitalah yang akan menderita. Karena mereka justru tak kunjung berubah. Bayangkan, jika kita memiliki 10 orang teman, dan kita akan menggunakan waktu, tenaga, dan energi kita untuk memikirkan bagaimana cara agama mereka berubah. Kita berpikir, kalau mereka berubah, hidup mereka akan lebih baik, lebih bahagia. Tapi pada kenyataannya, justru hidup sayalah yang akan lebih bahagia, karena mereka akan memperlakukan kita dengan lebih baik. Hidup ini singkat. Waktu yang kita gunakan untuk memikirkan cara untuk mengubah mereka, dapat kita gunakan juga untuk memikirkan bagaimana cara untuk mewujudkan impian dan harapan kita. Let it go and let it go. Kita belajar melepaskan keinginan kita untuk mengubah mereka, kita belajar menerima mereka apa adanya, dan kita serahkan seluruh hidup mereka, hidup kita juga kepada Tuhan. Dengan begitu, kebahagiaan kita dimulai. Terima kasih, saya Vitamin Chat Trainer. Jiwaku mendoakan jiwamu. Be happy! Semangat!